Yang pemirsa, guna menyiapkan kesiapsiagaan yang tepat untuk pencegahan korban bencana serta edukasi kesiapan masyarakat akan ancaman bencana gempa bumi, Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC Bali melaksanakan sosialisasi dan simulasi gempa di acara kajian subuh di Masjid Baitul Makmur di Pasar. Guna menyiapkan kesiapsiagaan yang tepat untuk pencegahan korban bencana serta edukasi kesiapsiagaan masyarakat akan ancaman bencana gempa bumi, Muhammadiyah Disaster Management Center Bali melaksanakan sosialisasi dan simulasi gempa di acara kajian subuh di Masjid Baitul Makmur di Pasar. Berkolaborasi dengan Ustadz Rahmat Abdurrahman, Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, Sulawesi Selatan dengan melibatkan warga Monang Maning dan Pasar sekitar 600 orang. Kajian subuh diawali dengan materi pertama dari Ustadz Rahmat Abdurrahman dengan materi fenomena bencana alam dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Materi kedua disampaikan oleh Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Bali, Fajar Budi Santosa. Kajian subuh di Masjid Baitul Makmur dihadiri masyarakat sekitar perumahan Monang Maning dan Pasar dan juga beberapa warga dari luar dan pasar. Kajian subuh ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang siap menghadapi bencana gempa, mulai dari edukasi mitigasi gempa, sosialisasi dan simulasi gempa yang diharapkan dapat mengurangi adanya resiko bencana. Karena masyarakat membutuhkan pemahaman untuk langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi ancaman bencana. Jemaah Masjid Baitul Makmur berharap setelah sosialisasi dan simulasi gempa ini dapat diadakan pelatihan khusus menanggulangi gempa dalam bentuk jemaah tangguh bencana. Jadi, jemaah akan siap menyelamatkan diri jika ada terjadi bencana datang. Kolaborasi kajian subuh dari perspektif Al-Quran dan Asunah dengan sosialisasi MDMC dan simulasi gempa ini merupakan langkah awal pengoptimalan kadar MDMC untuk lebih dikenal dan dekat dengan warga. Fajar memberitakan dari Denpasar, Bali. Terima kasih telah menonton!